Halo semuanya, mana kamu sayang? Halo semuanya Halo semuanya, balik lagi Youtube channelnya Keluarga Batak di... Hari ini kita mau bikin saksang kas Batak Saksang Aku gak tau ya, aku lupa Stephen udah pernah makan saksang atau belum, tapi kayaknya sih udah Bumbu-bumbunya apa aja Yang pastinya ada daging babi Daging babinya lagi aku rebus sama tulang-tulangnya, karena nanti aku mau bikin sob babi juga Untuk bikin saksangnya Kita butuh kelapa, parut Ya Lalu ada Sere, ada jeruk nipis Ada bau merah, bau putih Ada cabai disini Lalu ada daliman, ini asli dari Tanah Batak, dan ada jahe Karena aku tidak punya jahe yang masih utuh Jadi aku pake jahe-jahe bubuk Nah untuk soupnya Aku simple banget soupnya Aku pake soup dari Bumbu Bambu Nih Dan ditambahin pake Daun bawang aja Sesimpel itu untuk bikin soupnya Dan pastinya harus ada garam dan gula Untuk bikin saksangnya Oke Mari sekarang kita buat Yang pertama-tama bumbu-bumbu harus dihaluskan Mana itu penghalus Food processor Halo Ini pertama kalinya ya Stefan masak Daging saksang Dan sayang Halo Otan Ini sayang Otan Sabar sayang Kemarin tuh aku bikin kue Banana coklat Dan bagaimana rasanya sayang? Enak? Enak Untuk aku enak Untuk ini enak Yang hancurnya mana ya? Kemarin aku lupa naro Astaga Tuhan Astaga Astaga Aku lupa ada disini Oke ini dia food processor Sudah disiapkan Oke Bumbu-bumbunya Adalah bawang merah Bawang putih Dimasukin Untuk dihaluskan Cabai Dan terakhir Andaliman Oke Gue gak tau Cabainya ini kurang Atau enggak Kayaknya cukup lah ya Takutnya kepedesan Juga untuk Stefan Sayang? Ya Mana sayang itunya Colokannya Ya Dihalusin Dah That's it Dihalusin Gak mal ya Iya sayang Terus sayang Sampai halus Merah? Iya Terus sayang Terus Tidak 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 I think I'm was Anishin Kenapa sayang? Oke lanjut Tidak 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 Gimain-mainin Bulu guys Dia mah Kero-kero gini Gimain-mainin Tidak Tidak Apa Apa? Sesuai Pekai mini variance? Gak belum Pekai minyak dikit Nanti kan ditumis Apa-apa Lanjut Lanjut bro Aso Karena nanti ditumis gas Jadi gak apalah masukin minyak Oke Lanjut Dimana nih Nampu dan nih Udah 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 gak apa-apa Udah udah Bumbunya ban aja Yang penting ini dicabut Ini berbahaya Gara-gara ini aku pernah berdarah-berdarah guys Tapi anggar limennya belum ancur banget Sayang Begini Kita matikan listriknya Dan saatnya kita sangrai Si kelapa ini Portan kelapa Sampai dia Mencoklat Guys Kalian berada di tempukan indomie Ini ya guys Bye-bye ya Gue mau beres-beres dulu Sabar ya bapak Hey Jangan bare-bare-bare dong Biasa aja Sekarang gantian guys Aku yang masak Stefan yang Cleaning Yang bersih-bersih Karena memang kita harus bagi tugas Supaya Kerjaan cepat selesai Yaitu masak Supaya bisa makan Sebelum Stefan kerja Dulu Asal kalian tau Kita sambil cuci-cuci Cerita-cerita ya guys Siap Jadi Stefan dulu pernah jadi Tentara Jadi dulu tuh Ada wajib militer gitu Di Jerman Nah dia itu Kepilih Untuk masuk tentara Karena dia lulus Untuk wajib militer itu Terus dia dapat Medali tuh banyak banget guys Fotonya tuh ada disini Fotonya aku tajam disini Nih Waktu Stefan jadi tentara Tuh Liatan kan Nah Karena Karena Mantan pacarnya dia tuh Tidak menyetujui Kalau dia masuk militer Makanya dia tidak Mengambil kesempatan Untuk melanjutkan Karyanya di Army gitu Setelah itu Dia ikut Ausbildung ya Warga sih Kok Kok Ada Mas Dia dulu Ngambil Kayak Kalau di Jerman itu Ada pelatihan Kalau kita Nggak kuliah tuh Kita ada pelatihan gitu Kayak lulusan SMA Terus Dia nggak Ada Namanya Nggak Rencana Untuk kuliah Dia bisa ikut Namanya Ausbildung Dia dulu Ngambilnya Tenang Masak-masak Tapi Itu sudah 20 tahun yang lalu Dan dia Sudah Lupa Bagaimana Cara Memasak Begitu Nah Aku pengen Selama aku di Jerman Aku itu baru sekali Masak-masakan Jerman As you know guys Itu pun pas Natal Karena keluarganya Stefan semua datang Jadi mau-mau Aku belajar Masak-masakan Jerman Dan itu pun Sebenarnya Gagal total Tapi Kujutannya Mereka Nggak Apa namanya Nggak Berisik Itu lagi tuh Nggak berkomentar Yang aneh-aneh Tangan-tangan Itu Nah Sehari-hari Aku itu Makan Makanan Jerman Masak-masakan Eh masak-masakan Jerman Sehari-hari Aku itu Masaknya Masak-masakan Indonesia Tapi Karena aku melihat Berat badan aku Yang Sudah hampir Menyentuh 65 kg Karena kemarin Pas di Indonesia Makannya Nggak berhenti-berhenti ya Makannya enak-enak Mulu Oke Martabak Terus Segala macem Kue-kue Bakso Rendang Pokoknya Nah Makanya Semenjak balik ke Jerman Itu kemarin Ngetes badan aku Untuk Nggak makan Nasi Satu hari Jadi Satu hari ini Makan nasi Besok Nggak Besoknya lagi Makan lagi Nah Lulus nih Bulan pertama Sekarang Aku lagi ngetes diri aku Untuk Dua hari Untuk Nggak makan nasi Kayak Dua hari kemarin Aku nggak makan nasi Hari ini Baru makan nasi Gitu Ini udah mulai mencoklat Tapi belum mencoklat-coklat banget Tadi gantian Masaknya Karena Stafan Masaknya Gini Sangranya Hmm Hmm Kayak ada Tenaga Guys Jadi Aku kan Gereketan Jangan Kalau ini Takutnya Dia Kalau kita Kelampan Kalian gitu Takutnya Hanya matang Yang di bawah Terus yang di atas Nggak Nggak coklat Gitu Jadi warnanya Nggak Nggak barengan Dagingnya Udah mau Selesai Selesai Dagingnya Udah aku ngertiin Kumpurnya komis ya guys masih sendok kita hilang guys hantu ini nggak akan aku masak semua kelapanya mana tahu aku hari minggu mau bikin ayam saksang karena temannya Stefan dateng dan dia nggak doain pedes mau kerjain dia bumbu-bumbu yang tadi sudah dihaluskan oke oke selamat menikmati woi perang dunia ketiga bun eh ditumis ditumis-tumis habis itu masukin serainya serehnya aku pakai dua supaya wanginya lebih takedol-kedol masukkan serai lalu tambahkan jahe nah setelah itu masukkan daging babi padi yang sudah direbus oke 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 selamat menikmati diaduk-aduk setelah dimasukkan oke oke bangunnya enak banget bro oke setelah itu masukin air aku masukin airnya disini sayang ada padi belum masukin air dari sini dan aku tambahin kaldu dari daging babi yang tadi aku rebus ya itu kita aduk-aduk dulu tambahin gula sama garam satu sendok teh ya guys oke kalau misalkan kalian suka pake MSG mecin segala macem silahkan pake tapi karena aku gak suka pake mecin jadi aku gak akan pake mecin ini sayang sudah selesai ya ya makasih gulanya setengah sendok teh aja aku tambahin dikit lagi deh aku tambahin dikit lagi deh ada kan ada kan tapi nanti nanti kalau kita tester rasa kalau misalkan kurang garam silahkan pake garam lagi kalau udah cukup yaudah cukup nah sekarang ini urusan dengan si daging bergama-gama tumis dulu langsung di panci aja tumis ya aku pake bumbu-bambu aja ya guys karena biar cepet mr.. apa? sekarang aku mau bikin sup daging babi karena aku masih menunggu untuk saksangnya sampai airnya itu habis tinggal minyak-minyaknya aja habis itu baru aku masukin si kelapa sang ngerainya ada lagi yang dikakas ada lagi yang dikakas kita harus makan di dingin selesai di dingin selesai atau juga melepaskan ya disana desa hmm? disana desa temen lo sayangku abu amat ya ya? oke Stefan mau beres-beres dulu untuk pekerjaannya dia guys siap-siap juga bener lagi dia mau berangkat kerja hari ini aku sendiri yang beri daftur penuh penuh penuh-penuh 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 ini udah aku cuci tadi malapnya dimasuk-masuk kiri tinggung-tinggung aja penuh-penuh penuh penuh-penuh oke guys Makanan kita udah selesai Ini saksangnya Tidak pakai darah Lalu ada sup Tulang dan ada dikit daging-dagingnya Ada timun Dan ada sambal andaliman Ini guys Stop terakhir Kalau gak harus bikin lagi masak lagi So terima kasih sudah menyaksikan keluarga Batek di Jerman hari ini Dan di next video selanjutnya Kita akan mukbang So jangan lupa di nonton ya videonya Bye 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 We love you